Warga di perumahan Graha Mutiara Indah, Desa Mojo, Sari Rejo, Kejumatan Drio Rejo Kresik ternyata sudah merasakan tanda-tanda tanah amplus. Warga sudah merasakan adanya tanah amplus sejak minggu pagi 25 Februari 2024. Agus salah satu korban yang rumahnya mengalami kerusakan cukup parah. Agus menyatakan sekira pukul 3 pada Senin 26 Februari 2024 terdengar suara keras dari arah belakang rumah dan rupanya semua sudah luluh lantak. Kedati rumahnya amplus temboknya retak, Agus mengaku masih beraktifitas di dalam rumah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Willy Abraham, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Dilaporkan ada lima rumah ambles di perumahan di Tiga Rejo Kresik dikarenakan tanah yang mereka tinggali ini sejak hari minggu. Ini sudah mengalami penurunan. Kemudian hari Senin semakin parah dan selasa amblesnya sangat parah. Di antara lima rumah tersebut, sekitar penurunannya 100 cm, ada yang 20 cm. Ini yang mengakibatkan bagian belakang rumah ini rusak parah ya. Bangunannya langsung ambles dan warga setempat mendengar suara seperti krek. Itu sejak Senin dini hari ya. Akibatnya bagian belakang rumah warga ini mengalami kerusakan parah. Mereka terpaksa mengungsi karena dikhawatirkan bagian rumah yang mengalami ambles ini akan semakin parah jika nekat ditinggali oleh para keluarga tersebut. Mereka mendirikan tenda darurat oleh pihak BWPD dan juga diberikan bantuan. Tinggal di depan rumah mereka ya, dari sebuah tenda besar untuk mereka tinggal sementara. Nah, warga sendiri mengatakan ini bukan kali pertama rumah mereka ini sempat ambles. Rumah mereka ini sempat ambles pernah terjadi pada tahun 2004. Kemudian saat itu langsung diperbaiki. Kemudian di tahun ini amblesnya sangat parah, bahkan sampai ada yang 100 cm. Mereka meminta pengembang perumahan untuk bertanggung jawab karena rumah yang sudah mereka tinggali ini mengalami kerusakan yang cukup parah karena tanahnya ambles. Demikian adalah. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!